Bocah asal desa Rawapanjang, kecamatan Bojonggede Bogor, bernama Gibran, menjadi sorotan setelah videonya menangis kelaparan viral di media sosial. Dalam video yang beredar, Gibran yang menangis meminta makanan, justru dimarahi hingga disiram air oleh ibunya. Prabu Hermawan, guru ngaji Gibran, mengungkap keseharian bocah enam tahun itu. Ia mengatakan muridnya tersebut merupakan sosok yang mudah belajar. Akan tetapi, proses belajarnya terhambat karena terdampak permasalahan ekonomi keluarga. Gibran mulai tidak aktif sejak awal tahun 2024 saat orang tuanya mulai sibuk dengan urusan masing-masing. Pendidikan formal Gibran pun akhirnya ikut terbengkalai. Ayah Gibran bernama Hamzah diketahui sebagai buruh bangunan. Ketika peristiwa dalam video, ayah Gibran diketahui sedang tidak berada di rumah. Hamzah mengaku sedih karena istrinya memarahi Gibran yang sedang lapar. Atas peristiwa yang menimpa Gibran, kini rumah Hamzah disambangi banyak orang yang datang karena rasa simpatik. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.